Intro Mereka sudah janji datang jika Indonesia lolos round 3 Pemain Great Aplus akan bergabung Misi pemain Indonesia ciptakan sejarah lolos round 3 Misi besar dicanangkan STI demi lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia STI akan menghabisi dua lega sisa melawan Irak dan Filipina Indonesia hanya butuh satu kemenangan saja untuk bisa lolos round 3 Dan tak usah melihat hasil apapun dari timnas Vietnam Intro Di round 3 nanti pastinya peta kekuatan timnas harus lebih garang Karena bisa jadi saat round ketiga kita akan bertemu Jepang ataupun Korea Selatan Ya untuk menghadapi dua negara adidaya ini Kita pastinya membutuhkan pemain yang memiliki skill lebih baik dibanding pemain yang sudah ada saat ini Intro Bukan mengesampingkan skill mereka Namun kita memang butuh setidaknya 22 nama yang seimbang di sisi starting line up Serta super sub dalam kerangka tim Dan pastinya misi dapatkan pemain Great Apple sudah pasti didapatkan apabila Indonesia bisa melangkah ke babak selanjutnya Hal itu pernah diungkapkan oleh Eric Thohir selaku ketua PSSI Karena menurutnya para pemain ini memang butuh bukti nyata keseriusan kami untuk bisa tampil lebih baik Sebab ini akan mempengaruhi pasport serta bisa mereka yang saat ini telah membela beberapa klub di liga utama kompetisi Eropa Intro Ya kita tunjukkan saja bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi tantangan ini Kita akan terus mencoba memberikan yang terbaik untuk Indonesia Ucap Eric Thohir saat ditanyai tambahan pemain diaspora yang lainnya Ini memungkinkan bahwa pemain Great Apple sudah pasti gagal ke Indonesia Jika lolos ke round 3 Karena Calvin Ferdong pun sempat keceplosan saat ditanyai perihal langkah tim Nas Indonesia setelah ini Akan ada banyak kejutan yang penting kita lolos dulu ke round 3 Setelah itu nanti kita bisa lihat sendiri siapa pemain lainnya Karena saya tak mungkin mengungkapkannya disini Ucap Ferdong pada wartawan Dan misi Pionah dunia pastinya harus menjadi fokus Shin Taeyong Karena ini adalah redetan cerita SDI untuk bisa mengantarkan Indonesia naik ke peringkat 100 besar dunia Dengan begitu sejarah akan tercipta lagi Jika kita bisa lolos round 3 Dan piala dunia yang dinahkodai oleh pelatih asal Korea Selatan ini Dan ini bukan hal mustahil lagi saat ini Karena ST yang mendapatkan dukungan penuh dari PSSC serta Ultra Segeruda Yang terus memberikan spiritnya Indonesia sudah mengupgrade squad kita lebih sangar lagi Semua lini diperhatikan Shin Taeyong Laga terdekat Indonesia akan melawan Tanzania Dan STI akan melakukan semua hal untuk mendapatkan komposisi terbaik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!